Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah hadir kembali di Hidup Bersama Al-Quran edisi khusus Tafsir Al-Misbah Hari ini adalah hari ke-24 Sudah 24 hari berarti kita hadir bersama teman-teman semua Sudah 24 hari juga Ramadan menjadi bagian dari hari-hari kita Dan hari ini kita akan menutup urayan tentang Surah Al-Waqiyah Kita akan membahas ayat ke-77 sampai dengan ayat ke-96 Yang menjadi ayat terakhir dari Surah ini Di ayat-ayat sebelumnya kita bicara tentang fenomena alam Tentang sumpah Allah Dan di ayat-ayat berikut ini banyak urayan tentang Al-Quran ya Bi Kesempurnaan dan kemuliaannya Mari kita dengarkan penjelasan Abi Silahkan Abi A'udzubillahimashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ayat kita ayat 77 Innahu laqur'anun karim Kemarin waktu kita jelaskan tentang sumpah Allah Penafsiran kita kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lalu Bahwa ini bukti-bukti kuasa Allah Bukti-bukti tentang keniscayaan hari kemudian Itu sudah cukup Tapi kalau perlu ini bersumpah lagi Tapi saya tidak bersumpah untuk menunjukkan kepastian hal-hal tersebut Ada juga yang menjadikan ayat yang lalu itu tentang sumpah Allah Berkaitan dengan ayat sesudahnya Yang ini berkaitan dengan innahu laqur'anun karim Saya bersumpah Saya tidak bersumpah Kemarin ada dua interpretasi Bersumpah dengan tempat tenggelam dan terbitnya bintang-bintang Atau bersumpah dengan bintang-bintang yang akan hancur di hari kemudian Saya bersumpah dengan itu Bahwa sesungguhnya Apa yang tercantum dan diuraikan ini Itu terdapat di dalam Al-Qur'an Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah bacaan sempurna yang mulia Nah kita lihat sekarang Al-Qur'an Habis sering berkata Al-Qur'an selalu menunjukkan kesempurnaan Jadi Al-Qur'an dari kata Qura'ah berarti membaca Al-Qur'an ini punya banyak makna punya banyak nama Setiap nama memberi kesan tentang fungsinya Dia dinamai Al-Qur'an karena dia mestinya dibaca Harus dimanfaatkan dengan dibaca Bukan cuma dipajang ya teman-teman ingat Dibaca, diamalkan dan sebagainya Itu Al-Qur'an Dia sempurna Itu sudah pernah bicara tentang kesempurnaan Dia juga dinamai zikir Zikir Karena dia memberi peringatan Dia juga dinamai Al-Furqan Karena dia memberi petunjuk Yang membedakan antara yang benar dan hak Dia juga kitab Yang terhimpun Dalam dada orang-orang beriman Dan terhimpun dalam kertas-kertas Ini nahu kitab Sifatnya karim Karim itu adalah sesuatu yang baik Yang sempurna Sesuai objek Yang disifati Kita ambil Quran Ada yang menurunkan Ada yang mengantar Ada yang menerima Ada waktunya Ada kandungannya Kita lihat sekarang Yang menurunkan Karim Allah yang maha mulia Yang maha Kita pernah terangkan Kita terangkan di Surah Al-Rahman Teman-teman waktu itu Yang mengantarnya Malaikat Jibril Yang luar biasa Yang menerimanya Rasulullah Manusia yang sangat karim Waktu turunnya Karim Karim Khairukum Yang mengajarnya karim Itulah yang terbaik Dan yang belajar Al-Quran Itulah yang terbaik Jadi Quranun karim Ini bacaan Yang terbaik Dari segala aspeknya Dan ini yang menyebabkan Quran kemudian punya Kedudukan yang sangat istimewa Sangat istimewa Sangat istimewa Salah satu yang diterangkan disini Bahwa Fi kitabin maknun Dia tercantum Di suatu kitab Yang terpelihara Terpelihara Oke Kita lihat sekarang Terpelihara Banyak yang menafsirkan Kitabin maknun ini Adalah Lawhil mahfuz Jadi tempat Tempat dia disana Itu sebabnya Ada yang mengatakan Bahwa Al-Quran itu turun Sedikit demi sedikit Tetapi Itu sudah tercantum Di lawhil mahfuz Sesuai kebutuhan Sesuai kondisi Turun sedikit Terus sedikit Dalam 23 tahun Itu satu interpretasi Satu interpretasi Interpretasi lain apa Interpretasi yang lain Bahwa Terpelihara Kitab terpelihara ini Adalah gambaran Dari pengetahuan Allah Jadi Allah Maha mengetahui Sifat-sifatnya Antara lain kalamnya Ini di dalam Bisa juga Kalau kita mau Ini Ada Ada ungkapan Itu yang menyatakan Begini Bahwa Umat Islam ini Kitabnya Terhimpun Di dalam dadanya Orang-orang yang hafal Tapi yang paling populer Itu kitabin maknun Artinya Dilahir makhuz Ini sekaligus Batahan untuk Yang merasa Bahwa Al-Quran itu Bisikan setan Buatan jin Atau manusia Dia terpelihara Dan tempatnya Keterpeliharaannya itu Ada ayat yang lain Berkata apa Kalau di sini Di kitab itu Dia terpelihara Di dunia pun Dia terpelihara Tapi pernah salah baca Ayat Ditegur orang Orang tidak segan Untuk menegur Karena terpelihara Bisa jadi yang menegur kita Anak kecil Karena memang Sudah ditakdirkan oleh Allah Bahwa itu kitab yang Selalu terpelihara Terpelihara La yamas suhu illal mutahharun Wah Ini bahasan tentang Ini panjang sekali Yamas sedulu Kata yamas itu Menyentuh Kalau lamasa Memegang Yamas itu Lebih singkat Daripada lamasa Menyentuh sebentar Menyentuh sebentar Kalau pegangan Kalau kita bersentuhan Dengan orang Kehangatannya Belum kita rasa Tapi kalau sudah dipegang Baru terasa Baru terasa Ini tidak disentuh Kecuali Yang disucikan Allah Jadi Al-Quran Tidak disentuh Kecuali oleh Yang disucikan Allah Apa yang dimaksud Dengan disentuh Dan disucikan Allah Ada yang berpendapat Bahwa yang dimaksud Di sini Adalah Malaikat-malaikat Karena malaikat Disucikan Allah Tidak Tidak Melakukan dosa Melakukan apa yang Diperintahkan Dan Mereka lah yang disucikan Allah Mutahharun Oke Ada lagi yang memahaminya Kecuali orang-orang Yang disucikan Allah Manusia yang disucikan Allah Itu Yang berwudu Oke Jadi karena ini Kemudian ada perintah Bahwa kita harus bersuci Tidak boleh dalam keadaan Tanpa wudu Memegang Al-Quran Al-Karim Itu Itu penafsiran demikian Betul Ada lagi yang mengartikan Yamas suhu Artinya Menafsirkannya Oke Jadi Orang yang mau Tafsirkan ini Hendaknya Orang yang hatinya Suci Bersih Sehingga dia dapat Meraih manfaat Dia dapat memberi manfaat Ada Kelompok syia itu Mengartikan Mutahharun Alul bayt Karena katanya Inna mayuridullahu Diunsi ba'anku munriksa Ahlal bayt Wayutahhirhum tathira Allah Hendak Mensucikan kamu Dan membersihkan kamu Sebersih Jadi banyak Yang penting Abim ingin berkata begini Ada ulama Yang tidak menjadikan Ayat ini Sebagai argumentasi Bahwa Al-Quran Harus Yang memegangnya Harus suci Ada perbedaan pendapat Perbedaan pendapat Tetapi Ada yang disepakati Yaitu Bahwa Al-Quran ini Harus diagungkan Harus dihormati Jadi seandainya pun Tidak 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 Bersuci Semua sepakat Dia harus dihormati Al-Quran Harus dihormati Dia begitu mulia Dan istimewa Bersumber dari Rob al-alamin Yang Membuat kita Seharusnya Menyambut Kitab suci ini Dengan Gembira Dan selalu Mencoba menarik Pelajaran Daripadanya Pasti masih banyak Pertanyaan lanjutan Jangan kemana-mana Teman-teman Kita akan Tuntaskan Pembahasan-pembahasan Tentang kelompok terakhir Dari Quran Surah Al-Waqiyah Sesaat lagi Pendidikan kader mufasir Adalah salah satu program Dari pusat studi Al-Quran Program intensif Khusus bagi peserta Yang sudah mendalami Ilmu tafsir Di perguruan tinggi Dan berhasil Lolos seleksi Dari seluruh Indonesia Selama 6 bulan Sampai 1 tahun Para kader ini Mendapat pengayaan Serta mentoring Ilmu-ilmu Al-Quran Lainnya Dari Dewan Pakar PSK Program ini Bertujuan melahirkan Mufasir yang mumpuni Serta mampu Menghasilkan karya Untuk kemaslahatan umat Terima kasih teman-teman Masih hadir di sini Masih belajar Bersama saya Dari Abi Dihidup bersama Al-Quran Edisi khusus Tafsir Al-Misbah Dan di urayan sebelumnya Kita berbicara Tentang pentingnya Menjaga Al-Quran Untuk selalu Dalam keadaan suci Termasuk pada saat Kita memegang Al-Quran Ada beberapa Pendapat dari Ulama mengenai ini Ada pendapat yang Berbeda-beda Ada yang menganggap Ini anjuran Ada yang menyatakan Ini wajib Membacanya dalam keadaan Suci dan tidak suci Urayannya cukup panjang Teman-teman Tapi bisa dibaca Di tafsir Al-Misbah Untuk yang ingin tahu Lebih jauh Tapi ada satu pertanyaan Yang ingin saya jawab Duluan Karena ini pertanyaan Yang muncul berkali-kali Dan diajukan Kepada Abi Ada pertanyaan Dari Ibu Ria Di Palangkaraya Ini pertanyaannya Mengenai Kondisi wanita Yang sedang head Bolehkah Membuka Aplikasi Al-Quran Di handphone Jadi bukan Memegang Kurannya Tetapi Membukanya Lewat handphone Saya ingin kasih Kesempatan Ustazah Ustazah Ina Salma Alumnus dari Pendidikan Kadermu Fasir Bergabung juga Di jaringan CariUstaz.id Untuk menjawab Pertanyaan Ibu Ria Silahkan Ustazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Semoga semua Selalu sehat Walafiat ya Nah di video kali ini Kita akan berdiskusi Tentang Bagaimana ya Hukum memegang Mushaf Dalam Handphone Atau Mushaf Digital Dalam Surah Al-Waqi'ah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman La Yamassuhu Illal Mutohharun Dan tidaklah Menyentuh Kecuali orang-orang Yang disucikan Nah dalam Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Gambaran Bahwa Mushaf Yang disucikan Adalah Mushaf Yang berada Di laufu Mahfud Sementara Ketika Kalau teman-teman Sedang Datang bulan Misalnya Nah ingin Memegang Mushaf Bagaimana hukumnya Itu tetap Boleh teman-teman Karena Mushaf Digital Via handphone Adalah bukan Mushaf Yang ditujukan Dalam ayat tersebut Sehingga Hukum Memegang Mushaf Dalam Quran Digital Tetap Diterbolehkan Tapi tentu saja Memegang Mushaf Baik digital Maupun Mushaf Dalam Al-Quran Lembaran Tentu Dianjurkan Dalam Kondisi Suci Tidak Berhadas Kalau bisa Dalam Kondisi Berwudu Dan Begin video Kali ini Semoga Ada Manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Semoga Pertanyaannya Menjawab Kegelisahan Atau Keraguan Di hati Kita Masing-masing Jangan Lupa Pertanyaan-pertanyaan Lanjutan Selalu Kami Tunggu Silahkan Berikan Komentar Di Sosial Media Atau Di Channel Youtube Kureh Shihab Tempat Anda Menyaksikan Tayangan ini Ella ingin lanjutkan Abi Penjelasan-penjelasan Berikutnya Ini tentang Quran Dan juga Tentang Hari Kiamat Oke Setelah Menjelaskan Al-Quran Kehebatannya Dan ia Ditolongkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Baru Disini ada Pertanyaan Apakah Terhadap Al-Quran Firman 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 Allah Ini Kalian Bersikap Melecehkan Melemahkan Menganggap Tidak Kuat Menganggap Bohong Dan Kamu Jadikan Sikap Mendustakannya Sebagai Alat Untuk Memperoleh Atau Mempertahankan Rezekimu Apa Maksudnya Itu Kalau Mushrik Tidak Mau Percaya Karena Kalau Dia Anggap Kalau Percaya Dia Ikut Nabi Muhammad Dia Tidak Mendapat Dukungan Dari Masyarakatnya Jadi Dia Takut Kehilangan Rezki Takut Kehilangan Pencarian Kalau Percaya Padahal Quran Padahal Itu Kan Tidak Nabi Tidak Pernah Menjadikan Mempercayai Ajaran Islam Lantas Mencabut Kekuasaan Orang Betul Tidak Oke Itu Salah Satu Maknanya Bisa Juga Diartikan Hadar Hadis Ucapan Ucapan Kamu Mengingkari Kuasa Tuhan Dan lain Lainnya Antara Lain Mengingkari Bahwa Hujan Itu Diturunkan Tuhan Tapi Itu Karena Hukum Alam Jadi Rizki Dari Allah Sesuatu Yang Menunjukkan Kuasa Allah Itu Diingkari Diingkari Bahwa Itu Mengapa Sekali lagi Mengapa Kalau memang Kamu kuasa Kenapa Ketika Ruh Itu Sudah Sampai Dikerongkongan Ketika Itu Kamu Melihat Ini Yang Bakal Meninggal Ini Ada Di Hadapan Kamu Kamu Dekat Lihat Dia Tetapi Tapi Kami Lebih Dekat Kepadanya Daripada Kamu Kami Yang Dimaksud Disini Malaikat Yang Mencabut Itu Ada Disitu Disamping Tapi Kamu Tidak Lihat Maksudnya Kalau Memang Kamu Itu Tidak Akan Kamu Itu Kuasa Kamu Itu Tidak Akan Mengalami Perhitungan Dari Allah Di hari Kemudian Coba Kamu Halangi Matinya Bisa Gak Kamu Jika Demikian Kematian Itu Ada Hikmah Kematian Itu Hikmah Untuk Memberikan Balasan Dan Ini Sekaligus Bantahan Bagi Yang Menganggap Allah Itu Tidak Punya Kuasa Karena Justru Lewat Kematian Dan Kehidupan Itulah Kita Melihat Bukti Nyata Bukti 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 Nyata Kuasa Allah Coba Kembalikan Itu Ruhnya Sudah Ada Di Kerongkongan Biar Dia Hidup Kembali Ini Ancaman Ya Dia Ancaman Dan Peringatan Siapa Yang tidak Percaya Coba Kembalikan Ruhnya Apakah Kamu Kuasa Apakah Kamu Kuasa Sekaligus Ketahuilah Bahwa Tuhan Menghidupkan Tuhan Mematikan Dan Mematikannya Itu Untuk Suatu Tujuan Tertentu Tujuannya Adalah Memberikan Balasan Dan Ganjaran Bagi Setiap Orang Baru Dia Cerita Tiga Kelompok Ini Ada Pun Kita Kita Kemarin Ada Bicara Tiga Kelompok Ingat Ya Teman Teman Ayatnya Bersambung Terus Penafsirannya Berkelanjutan Ada Tiga Kelompok Kemarin Kelompok Kanan Kelompok Kiri Dan Yang Didekatkan Oleh Allah Kalau Yang Lupa Tonton Ulang Episode Episode Sebelumnya Kita Lanjutkan Jadi Ada yang Mengertikannya Rahmat Ada yang Mengertikannya Dia telah Mendapatkan Istirahat Yang Lagem Itu Katanya Begini Orang Yang Mati Itu Bisa Musterih Bisa Mustarah Ada Orang Lewat Nabi Berkata Mustariah Ada Lewat Mustarah Apa Mustariah Atau Mustarah Apa bedanya Dia Itu Dia telah Beristirahat Dari Segala Kesulitan Dari Segala Orang Orang Baik Mustariah Lepas Semua Beban Dan Keletihan Mustarah Orang Yang Ditinggal Sudah Istirahat Dari Gangguannya Jadi Yang Ditinggalkan Itu Malah Lega Gitu Maksud Ditinggalkan Itu Malah Farohun Waraihanun Rayhan Itu Kembang Kembang Yang Wangi Harum Seakan Akan Dia Disambut Dengan Kembang Kembang Yang Wangi Baru Wajannatu Na'in Amma Inkan Min Ashab Yamin Fasalamun Laka Min Ashab Yamin Ada pun Kalau Dia Kelompok Kanan Maka Dia Akan Mendapatkan Ucapan Dan Sikap Perlakuan Sehingga Selalu Dikatakan Kepada Mereka Damailah Kamu Itu Ucapan Disampaikan Oleh Allah Dalam Ayat Yang Lain Fasalamun Qawlam Bir Rahim Dan Disini Min Ashab Yamin Teman Teman Semua Akan Merasa Damai Kepada Kamu Jadi Semua Teman Teman Sesama Ashab Yamin Menyambut Dan Memberikan Kedamaian Ya Allah Mudah Mudahan Yang Mendustakan Dan Di Ayat Sebelumnya Ada Dia Katakan Abbalun Al Muqadzibun Dia dahulukan Abbalun Baru Al Muqadzibun Disini Dia dahulukan Al Muqadzibin Lalu Abbalin Mengapa Ini Ya Allah Dia bilang Disini Al Muqadzibin Mendustakan Nabi Sehingga Dia sesat Kalau Disana Dia sesat Tidak Tidak Tau Arah Sehingga Mendustakan Kata Ulama Ini Penghormatan Buat Nabi Muhammad Bahwa Dia mendapat Siksa Dia dinilai Sesat Karena Dia mendustakan Nabi Muhammad Menggambarkan Kelompok Kiri Tadi Apa Dapatnya Nuzulun Minhamim Kita pernah Terangkan Apa arti Nuzul Hidangan Apa Pengantar Pembuka Hidangan Selamat Datang Dari Neraka Jahannam Dan Dibakar Di Neraka Jahannam Inna Hada Lahu Hakkul Yakin Sesungguhnya Ini Adalah Hakkul Yakin Hakkul Yakin Itu Berarti Bukan cuma Yakin Tapi Hakkul Yakin Apa Bikin Maknanya Ada Ilmul Yakin Ada Ainul Yakin Ada Hakkul Yakin Tapi Beri contoh Ada Orang Belum pernah Katakanlah Ke Mekah Ditanya Percaya Nggak Ada kota Namanya Mekah Percaya Lihat di TV Lihat Di peta Dia Nggak Pernah Lihat Di peta Itu Ilmul Yakin Paling Rendah Dia baru Tahu Orang Cerita Ada Saya Percaya Itu Ilmul Yakin Kalau Dia sudah Pernah Lihat Pernah Datang Di airport Mekah Di airport Jeddah Di Ini Itu Dia sudah Lihat Itu Namanya Ainul Yakin Ini Lebih Kuat Daripada Sekedar Cuma Katanya Katanya Kalau Dia pernah Tinggal Di sana Dan Sebagainya Itu Hakkul Yakin Oke Ini Adalah Hakkul Yakin Semua Akan Lihat Dan Merasakan Itu Semuanya Ini Itu Dia Menceritakan Tentang Hari Kiamat Sesungguhnya Ini Dia Menceritakan Kita Bisa Berkata Hari Kiamat Karena Dalam Konteks Dalam Konteks Urayan Urayan Yang Lalu Kita Juga Bisa Berkata Ini Dalam Konteks Menghadapi Kematian Bahwa Kematian Pasti Datang Dan Bahwa Ada Yang Ada Satu Lagi Ada Tulisan Abiy Panjang Menyangkut Itu Yang Mungkin Berbeda Dengan Apa Yang Selama Ini Populer Orang Berkata Ada Sakaratil Maud Memang Ada Sakaratil Maud Tetapi Sakaratil Maud Yang Menyakitkan Itu Tidak Dirasakan Oleh Orang Orang Yang Dekat Kepada Allah Ya Allah Beruntungnya Ini Kita Baca Disambut Dengan Kedamaian Oleh Sesama Ashabul Ya Itu Ada Ayat Yang Berbicara Apa Namanya Orang-orang Yang Istiqamah Percaya Mengamalkan Ini Turun Malaikat Malaikat Sili berganti Turun Malaikat Malaikat Berkata Jangan Takut Jangan Sedih Bergembira Itu Tempat Jadi Walaupun Ada Tetapi Tidak Terasa Luar biasa Dan mudah-mudahan Ini penutup Teman-teman Ini penutup Dari Urayan kita Tentang Surah Al-Waqi'ah Teman-teman Mungkin masih ingat Pada saat Membahas Ayat-ayat Pertama Saya sempat Gelisah Berbicara Tentang Surah Yang artinya Hari Kiamat Tetapi Mudah-mudahan Sama seperti Saya Di sini Teman-teman Juga mengakhiri Pembahasan Surah Ini Dengan Optimisme Meningat Terus Keniscayaan Kiamat Tetapi Juga Balasan Dan Ganjaran Yang akan Diterima Oleh Ketiga Golongan Manusia Dan Semoga Kita Termasuk Golongan Yang Beruntung Yang Terus Mendapatkan Rahmat Dari Allah Terima kasih Sudah Menyaksikan Hidup Bersama Al-Quran Edisi Khususus Dari Tafsir Al-Misbah Surah Baru Surah Al-Hadid Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum 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 Assalamualaikum